Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari jawaban dari nomor 13 Tetapi sebelumnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan lainnya Kita langsung saja ya nomor 13 Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu Waktu belajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.30 Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu Waktu belajarnya mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 11.45 Pertanyaannya, siapa yang paling lama berada di sekolah selama satu minggu? Berapa menit selisih waktu mereka dalam satu hari? Berapa menit selisih waktu mereka dalam satu minggu? Kita tulis satu persatu ya Kalian harus memperhatikan soalnya Ahmad, Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 13.30 Kita tulis 7.00 sampai Ini bukan kurang ya Sampai ya Tidak usah kita tulis biasa saja supaya tidak salah paham Sampai 13.30 Ahmad Selanjutnya Arman juga sama Senin sampai Sabtu 06.30 sampai 11.45 Arman Siapakah yang paling lama berada di sekolah selama satu minggu? Berarti kita harus tahu Ahmad dan Arman itu satu harinya itu Berapa jam sih? Kita satu persatu ya Kita cari yang Arman terlebih dahulu Arman 13.30 Dikurang 07.00 Ingat ya Titiknya harus sejajar Supaya kita dapat membedakan mana yang menit Mana yang jam 13.30 Dikurang 0.00 Sama dengan 30 13.30 Dikurang 7 Sama dengan 6 6.30 Menit 6 jam 30 menit kan 30 menit 6 jam Kalian harus paham ya Selanjutnya Maaf ini yang Ahmad ya Maaf kakak salah Ahmad Sekarang kita cari yang Arman 11.45 11.45 Dikurang 0.00 6 30 45 Dikurang 30 15 Titik 11 Dikurang 6 Berapa? 5 5 5 15 menit 5 5 Jam Nah Kan Waktunya sama Senin sampai Sabtu Sama-sama 6 kan Jadi kita cukup melihat Satu harinya Karena kalau dikalikan 6 juga Pasti Yang lebih banyak Tetap sama Kita dapat melihat Yang lebih banyak 6 jam 30 menit Dan 5 jam 15 menit Lebih banyakan yang mana? Lebih banyakan yang Ahmad Berarti siapa yang paling lama berada di sekolah selama satu minggu? Berarti Ahmad Selanjutnya yang B Berapa menit selisih waktu mereka dalam Satu hari? Kita akan mengurangkan 6.30 dan 5.15 6 30 Dikurang 5 Titik 15 30 Dikurang 15 15 6 Dikurang 5 1 Nah Ini 1 jam 15 menit Sedangkan yang ditanyakan berapa menit? Berarti kita harus merubah jamnya menjadi menit 1 jam Sama dengan 60 menit kan? 1 jam sama dengan 60 menit Berarti 60 ditambah 15 Sama dengan 75 Berarti berapa menit selisih waktu mereka dalam satu hari? 75 menit Yang C Berapa menit selisih waktu mereka dalam satu minggu? Nah Ini kan satu minggunya hanya Senin sampai Sabtu kan? Berarti kita cukup mengalikannya dengan 6 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Kita coba kali 6 ya 75 dikali 6 6 dikali 5 30 6 dikali 7 berapa? 42 42 ditambah 3 45 450 Berarti selisihnya apa? Selisih dalam waktu satu minggu 450 menit Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih